Intro Serah terima kira pemilu 2024, LD Agustian mengajak masyarakat sukseskan pemilu 2024 dan juga kondisivitas. LD Agustian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengsukseskan pemilu umum atau pemilu serentak 2024. Hal ini disampaikan LD saat menghadiri serah terima kira pemilu 2024 di alaman kantor wali kota Cilgon Minggu 22 Oktober 2023. Tanpa mendampingi wakil wali kota Cilgon Sanuji Benta Marta dan Sekretaris Daerah Sekda Kota Cilgon Maman Maulidin, VLT Badan Kesembang Pol Kota Cilgon Sri Widayati, dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopim Da Kota Cilgon. Kira pemilu yang diikuti 18 pantai politik Farpol tersebut, sehingga di kota Cilgon setelah sebelumnya dilaksanakan di Kapubat dan Lampung Selatan. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilgon, Pak Turokman, mengatakan bahwa kira pemilu 2024 tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mengajak masyarakat mensukseskan pemilu serentak 2024. Partai politik merupakan vila dari demokrasi, dan KPU Kota Cilgon akan memberikan pelayanan maksimal untuk partai politik, serta akan menjadi rumah bersama untuk seluruh partai politik. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Sama kami mengucapkan terima kasih, hari ini lagi kirap ya, di mana Cilgon menjadi tuan rumah kirap dalam rangka penerimaan dari Lampung Selatan tadi. Sudah kita saksikan pertama, tadi Kota Cilgon juga diberikan apresiasi oleh KPU Provinsi Banten sehubungan yang tercepat memberikan hibah dari kabupaten kota lainnya. Kemudian yang tadi dimaksud pertanyaannya, kita tahu bahwa Kota Cilgon ini adalah semangatnya adalah semangat berjuang, karena pernah ada giga Cilgon 6488. Tapi kita ambil positifnya bahwa giro semangat ini adalah dalam rangka konteks satu ini adalah memperjuangkan Cilgon jauh lebih baik lagi, ya dari tata pemerintahan, dari legislatif maupun eksekutif, nah itu harapan kami. Nah untuk menuju itu tentunya semua berproses, tidak ada yang instan gitu ya. Yang ini tadi ada 324 ribu kurang lebih suara yang harus diperebutkan dengan 18 partai politik, tentunya satu sama lain memiliki kecintaan ya terhadap masyarakat, sehingga suara-suara masyarakat bisa katakanlah memilih para caleg, terutama berbarengan dengan Pilpres. Nah sepanjang sejarah Kota Cilgon kami memahami bahwa Kota Cilgon ini pemirunya selalu aman, damai semuanya. Karena kita punya satu kesamaan bahwa Cilgon ini memang sama-sama, ya. Karena saya meyakini saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa tanpa hubungan, ya. Kerjasama yang baik dengan seluruh industri, dengan teman-teman partai, dengan yang lainnya. Mari kita pun Cilgon bersama-sama. Di Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, tadi diantarkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lampung Selatan, bendera yang berasal dari Jalus 1 Aceh ya. Nah tujuan dari Kirab ini, pertama kita ingin memperkenalkan partai politik ke masyarakat, dan nanti selama satu minggu, bendera Kirab itu, bendera dari partai politik itu akan kita kelilingkan ke Kota Cilgon selama satu minggu, mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28, baik ke pemilik pemula, ke sekolah, ke pasar, ke masyarakat, dan nanti tanggal 29, bendera Kirab ini akan kita antarkan ke KPU Kota Seran. Itu jalurnya, Pak? Jalur satu. Jalur satu? Protokol saja? Iya. Itu selama sekian hari itu? Iya, kalau selama tujuh hari itu kita akan keliling ke Ciwandan, ke Pulau Merah, ke Grogol. Oh, delapan kecamatan? Iya, bendera itu akan dikelilingkan di delapan kecamatan. Target untuk Kirab ini apa sih, Pak, yang dituju outputnya sebetulnya? Pertama, memperkenalkan partai politik, yang kedua, melakukan sosialisasi tahapan pemilu ke masyarakat, dan yang ketiga, kita sudah mulai memberikan tanda-tanda bahwa memang tahapan pemilu sudah mulai berjalan, dan nanti tanggal 28 November itu kan sudah mulai masa kampanye. Target partisipasi pemilu sendiri di Kota Celepun berapa persen, Pak? Ya, kalau kita sesuai dengan standar kemarin ya, kemarin di angka 90 persen, ya sekitar situlah. Naik dari tahun kemarin? Iya, naik, naik. Tahun kemarin berapa, Pak? 90 persen. 90 persen? Sekarang 90 persen juga? Iya. 90,01 lah. Masalah benera, Pak, tadi, Pak, benera-benera putih, lusuh dan agak robek itu, Pak? Iya, karena itu tidak boleh diganti, benera itu. Itu dari Aceh. Dari Acehnya? Sampai kemarin. Kita pergi untuk kita monksalam. Terima kasih